Baik, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran Izinkan ibu memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu Nama ibu, ibu Sintia Ulhaq Ibu adalah mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Purwakarta Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu Berdoa dimulai Nah, Alhamdulillah berdoa selesai Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali Kita hari ini akan belajar mata pelajaran matematika Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini Ayo kita semuanya tepuk semangat terlebih dahulu yuk Oke, ibu hitung ya sampai 3 Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Oke, ibu rasa sudah cukup ya kalian Semangat banget hari ini Dan kelihatannya kalian sudah siap untuk belajar Pembelajaran matematika pada hari ini Nah, dengan topik pokoknya itu adalah cerita pengurangan Kita langsung saja mulai pembelajarannya Let's go Oke, nah sekarang ada yang tahu tidak pengurangan itu apa? Ayo Betul sekali Pengurangan itu adalah suatu proses, cara atau perbuatan mengurangi atau mengurangkan Kalian tahu tidak simbol pengurangan itu seperti apa? Apakah seperti ini, atau seperti ini, atau cuma ini saja? Ayo, gimana ya? Hmm, sepertinya simbol pengurangan matematika itu seperti ini Ya, seperti ini, oke? Nah, jadi simbol pengurangan dalam matematika itu digunakan untuk jumlah yang berkurang Nah, seperti itu ya Sudah tahu simbol pengurangan itu seperti ini Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut ini Nah, di sini kita lihat ada angka 8 dikurangi 2 sama dengan 6 Oke, bagaimana kita cara menuliskannya? Cara menuliskannya itu seperti ini Kita menulis operasi pengurangannya seperti ini 8 Seperti ini Angka 8 dikurangi 2 hasilnya atau sama dengan 6 Seperti itu ya Jadi, kita membacanya itu 8 dikurang 2 sama dengan 6 Betul Hebat sekali anak-anak ibu Oke, baik Nah, sekarang ada contoh soal yang kedua Kita baca bareng-bareng yuk Nah, di sini Mula-mula ada 7 anak yang sedang bermain Kemudian 2 anak pulang Nah, sekarang yang tersisa 5 anak Nah, betul sekali Nah, jadi kita menuliskan operasi pengurangannya seperti ini 7 dikurangi 2 Hasilnya adalah 5 Oke, good job Nah, sekarang ada contoh soal yang ketiga Nah, seperti apa? Soalnya yaitu seperti ini Nah, jadi mula-mula ada 7 butir telur ayam Kemudian telur ayam menetas 3 Sekarang yang tersisa adalah 4 telur ayam Oke, nah bagaimana caranya kita untuk menuliskan operasi pengurangannya? Nah, seperti ini Nah, seperti ini Jadi, kita tulis 7 dikurang 3 Hasilnya adalah Ada berapa? Ayo Oke, betul Jadi hasilnya adalah 4 Selanjutnya Ada contoh soal cerita seperti ini Ibu mempunyai 6 kue 6 kue ya Kemudian dapat memakan 1 kue Jadi, sisa kue ibu berapa ya? Nah, kita lihat di sini gambarnya Kue itu ada 6 Nah, dimakan tuh sama dafa 1 kuenya Jadi, yang tersisa kue ibu itu adalah 5 Betul sekali Jadi, hasilnya di sini kita tulis 5 Nah, selanjutnya Ini contoh soal yang terakhir Oke Nah, di sini ada 6 susu sapi rasa coklat dan strawberry Nah, kemudian 3 susu sapi rasa strawberry habis diminum nila Jadi, sisa susu sapi rasa coklat ada berapa? Nah, di sini kita lihat ya gambarnya Di situ ada gambar susu sapi yang rasa strawberry dan rasa coklat Kita hitung Yang rasa strawberry ada berapa? Betul sekali Susu rasa strawberry itu ada 3 Yang susu sapi yang rasa coklat itu juga ada 3 Jadi, tadi pertanyaannya berapa sisa susu sapi rasa coklat? Ayo, berapa? Betul sekali Sisanya itu 3 Oke, good job Semuanya anak-anak ibu sudah pintar ya Oke, nah itulah anak-anak materi matematika bab 3 Tentang cerita pengurangan Jadi, kalau dikurang itu menunjukkan pada jumlah yang berkurang Seperti itu ya Simbolnya itu seperti apa? Masih ingat? Iya, betul Jadi, simbolnya seperti ini Oke, kayak gini ya Oke Seperti itu ya anak-anak Kalian jangan lupa berlatih dan belajar terus di rumah ya Semangat Nanti ketemu lagi bersama ibu Sitya di minggu depan Oke Ibu tutup pembelajaran pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semuanya Sub indo by broth3rmax